Menjelang pemilu 2024, beberapa perguruan tinggi di Indonesia memberikan deklarasi terkait pemilu 2024. Salah satunya, yaitu Universitas Sultan Agang Tirta Yasa, yang merupakan perguruan tinggi negeri ternama di Bantan. Ada empat poin yang dibacakan oleh Rektor Untirta dalam deklarasinya. Yaitu Untirta berkomitmen mendukung proses dan mendorong inklusif demokrasi, mengajak para cendikiawan menjadi menara air, akademisi harus menjadi teladan dalam demokrasi, dan Untirta mengimbau kepada seluruh elemen untuk menyukseskan pemilu 2024. Rektor Universitas Sultan Agang Tirta Yasa, berserta seluruh elemen simitas akademika Universitas Sultan Agang Tirta Yasa, mendukung proses demokrasi, dan mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif dan demokratis dalam menghadapi pemilu serta 2024. Sementara itu jurnalis Banten News, Wahyu Arya, menanggapi terkait deklarasi yang dibacakan oleh Rektor Untirta. Menurut Wahyu, deklarasi tersebut adalah hal yang positif. Karena Untirta sebagai perguruan tinggi negeri di Banten harus ikut serta dalam menyikapi politik saat ini. Karena dengan adanya deklarasi tersebut, perguruan tinggi bisa menjadi mercusuar untuk publik agar melihat bagaimana proses demokrasi itu berlangsung. Deklarasi mungkin ya kita melihat ini satu yang positif, ada sikap kampus menyikapi situasi politik hari ini, itu bagian juga dari kerangka menopang demokrasi kita. Bagaimanapun kaum intelektual harus melibatkan diri dalam konstelasi politik hari ini. Tanpa itu mungkin masyarakat akan menjadi bimbang. Diharapkan dengan adanya deklarasi tersebut, masyarakat bisa lebih jelas dan memahami demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Erina Faiha, Reno Fitriadi, Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan.